Lantaran dianggap meresahkan para ibu rumah tangga di Kota Medan, Sumatera Utara turut serta dalam penggerbekan arena judi yang dikelar aparat kepolisian. Dalam penggerbekan tersebut, polisi bersama Muspika mengemankan puluhan meja judi tembak ikan. Petugas Polsat Medan Labuhan beserta Muspika mengerbek arena judi tembak ikan di Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan. Dalam penggerbekan yang didukung para ibu rumah tangga tersebut, petugas mengamankan puluhan meja judi. Sejauh ini, keberadaan lokasi judi yang masih bebas beroperasi telah meresahkan para ibu rumah tangga. Pasalnya, lokasi tersebut kerap dijadikan peredaran narkotika dan prostitusi, serta munculnya sejumlah kasus penjurian. Selama ini kami merasa tidak nyaman dengan keadaan yang seperti ini, sangat mengganggu keamanan rumah kami. Begitu banyak kejahatan-kejahatan dinggongnya, sabu-sabunya. Kami berharap dalam penyambutan bulan kuasa ini dan sampai-sampai-sampai kapanpun semoga tidak terulang kembali. Para ibu rumah tangga dan tokoh wanita di Medan Utara berharap aparat kepolisian tetap melakukan penyawasan terlebih menjelang datangnya bulan Ramadan. Mereka juga meminta petugas terkait menutup semua arena perjudian di wilayah tersebut.